selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi artis terkini Didi alias Serik buat projek dengan rakan kongsi pelawak dan pengacara Didi alias lebih rela menguruskan sendiri karnival jualan selepas Serik ditipu rakan kongsi yang didakwa lesap dengan uang pendahuluan berserta bazar bernilai RM300,000 dua tahun lalu mengambil pendekatan one man show Didi dibantu suami dan anak-anak dalam mengendalikan karnival jualan bagi mengelak ditipu saya rasa lebih selamat jika buat sendiri selepas Serik ditipu rakan kongsi yang lari dengan uang pendahuluan berserta bazar bernilai RM300,000 bagi acara di Sibu Sarawak dan karnival hari raya di Kuala Lumpur dua tahun lalu Alhamdulillah, selepas setahun saya berjaya melangsaikan hutang semua 130 usahawan pada Ogos tahun lalu melalui bantuan penaja Sebagai balasan, saya perlu membantu penaja terbabit melakukan kerja promosi dan pemasaran katanya yang bergerak sendirian sejak November lalu melalui jenama acara Style Love Fest bermula di Kota Kinabalu, Sabah Didi berkata, ketika berdapat insiden ditipu rakan kongsi, dia tidak melarikan diri sebaliknya berbincang dengan peniaga melalui aplikasi Zoom Memang hampir bergaduh, namun saya berusaha tanggani masalah sebaik-baiknya dengan menyatakan kepada usahawan, saya tidak lari ke mana-mana Malah saya beri alamat pejabat jika peniaga sanksi dengan saya saya beritahu uang akan diganti secara berperingkat katanya pada sidang media Style Love Fest Mega Raya 2023 di pusat tegangan dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara baru-baru ini Sebelum ini, Didi dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu rakan kongsi dengan insiden berkenaan Berkongsi mengenai penganjuran Style Love Fest Mega Raya 2023 Didi berkata acara itu akan berlangsung tiga hari yaitu mulai 14 April tanpa henti selama 73 jam Dengan lebih 400 gerai, karnival itu dijangka menarik lebih 3 juta pengunjung Antara artis yang menyertai acara berkenaan adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza, Puteri Sarah Liana, Rozita Chekwan, Nubhan Mak Adam, Aidil Aziz, Zatyamani dan ramai lagi Menyentuh soal keselamatan Didi berkata pihaknya menyediakan lebih 30 pengawal dibantu anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia bagi memantau setiap masa Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! Tidak hair stepNa Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! sub indo by broth3rmax